hai oke bosku balik lagi sama saya hanya di channel santoy memang dan di video kali ini saya kembali memberikan tutorial cara memindahkan data game codm ya oke untuk caranya disini masih sama yaitu menggunakan teci dan X internal SD dan disini Apakah bisa Nah untuk versi gamenya disini sudah versi terbaru barusan sudah update game-nya di playstore ya dan disini kita langsung coba aja Nah sebelumnya itu kalian tidak usah coba terlebih dahulu tapi kalian tonton terlebih dahulu jika berhasil kalian langsung coba jika gagal atau ada error kalian tidak usah coba aja ya oke disini untuk gamenya untuk data gamenya saya unduh yang pertama yang ukurannya itu cuman 200an MB saya tidak pilih yang lebih HD ya saya cuma pilih yang kecil aja Oke disini kita keluar dari gamenya terlebih dahulu Oke disini untuk game yang codm ini barusan sudah update ya setelah lagi saya sudah update kita coba cari nah ini dia ya kalau duty mobile disini sudah terupdate sudah terbaru Oke untuk versi alat-alatnya seperti tai chi disini masih sama versinya itu empat M maksudnya versi 8.0.4 dan juga X interaksi masih versi 4.8 bosku ya Oke Oke untuk secara yang pertama ke disini kita ganti nama untuk foldernya kita pilih internal pilih folder Android pilih folder obb disini untuk obb dari codm kita ganti nama seperti biasa kita tambahkan nol dan pilih oke dan disini disini sudah sukses selanjutnya kita langsung pindahkan aja bukan disalin ya bukan di copy tapi dipindahkan atau move kita langsung pindahkan dan kita arahkan ke SD card pilih folder Android dan pilih folder obb dan kita langsung paste atau tempelkan disini bosku ya Nah disini untuk ukuran yang obb yang sedang saya pakai cuma 1,5 sebelumnya itu kan kalau enggak salah setiga gigaan setelah saya update di playstore itu turun jadi 1,5 entah mungkin gara-gara codm sudah pindah ke data ya atau eh kurang tahu juga sih mungkin pindah ke data soalnya waktu login ke dalam game itu ada pilihan undu yang kecil atau yang resolusi kecil atau yang ukurannya besar yang resolusinya lebih HD lagi gitu bosku ya Oke disini tinggal sedikit lagi tinggal 2 detik ya satu nol dan selesai disini nah ke selanjutnya kita kembali ke internal pilih folder Android pilih folder data dan disini kita cari com garena.co dm disini kita pilih property dan untuk ukurannya itu sudah 1,29 giga nah disini kita buka disini ada case atau charge kita hapus aja biar tidak lama waktu proses pemindahan kita kembali disini kita cari lagi kom.garena bosku ya ini dia ya kita langsung ganti nama kita langsung tambahkan nol dan klik Oke setelah selesai mengganti nama kita langsung tahan folder datanya kita langsung move atau pindahkan kita arahkan ke SD card file folder Android file folder data dan kita langsung paste atau tempelkan disini bosku Oke disini untuk proses pemindahannya kurang lebih satu menit doang ya disini sudah lima puluhan detik waduh naik lagi bosku ya Oke disini biar tidak lama-lama saya bakalan langsung percepat aja bosku oke disini untuk proses memindahkannya sudah selesai disini kita cek com.garena ya di folder apa namanya data disini ada yang sama kita pilih more pilih property disini untuk ukurannya itu atau size biasanya disini nol byte jadi tidak ada isinya ya kita langsung hapus aja Oke untuk langkah selanjutnya kita proses menggloning gamenya disini terlangsung buka aplikasi tai chi disini jika kalian baru menginstal bisnis muncul seperti ini kalian pilih cancel pilih agree pilih icon oid dan disini kalian kalian pilih panah-panah dibawa pilih create app Oke disini kita tidak menggunakan apk versi codm yang web atau yang codm yang versi web soalnya dikhawatirkan nanti obb itu tidak cocok dengan apk yang versi web seperti pada video sebelumnya Oke disini kita langsung cari aja tadi aja codm ya di sini ini sudah ada kita langsung checklist seperti ini dan kita pilih create Oke disini proses menggloning ya Apakah ada error atau for close atau yang lainnya kita coba tunggu aja nah disini untuk spesifikasi ponsel saya yaitu Redmi Note 7 dengan Android 10 busku ya yang sudah di custom perum Oke disini kita coba tunggu aja proses menggloning ini Hai Oke disini sudah selesai biasanya kalau sudah selesai ada bacaan etens and disini diharuskan menginstal yang original kalian pilih confirm aja klik Oke sini sudah berhasil menginstal langkah selanjutnya kalian tab call of duty yang warna biru biasanya seperti ini kalian pilih confirm klik Oke disini bakalan menginstal seperti ini kalian pilih install aja Oke disini proses menginstal biasanya ada yang tidak bisa di-install biasanya itu gara-gara versi TSC yang versi lama kalian update yang terbaru ya sini kita coba tunggu apakah ada error Hai disini sudah selesai untuk menginstal dan sukses untuk langkah selanjutnya kita pilih panah-panah lagi pilih menet modul disini waduh saya lebih gue disini pilih panah-panah lagi pilih menet modul bukan download modul ya kita pilih menet modul jika pertama kali insta kalian ada baca etens seperti ini kalian pilih Oke aja disini ada X interaksi yang sudah kita install tadi kalian tinggal cek list seperti ini itu sudah ke checklist kalian tab X internal SD nya Nah untuk settingnya kalian tinggal ikuti aja seperti ini dan yang paling penting jalur ke SD card yang biasanya otomatis kode kurang lebih seperti ini atau dengan bacaan SD card 1 itu sama aja Hai selanjutnya kita pilih enable for apps kita cari call of duty Hai ini dia kita langsung cek list seperti ini dan kita pilih oke oke untuk settingan di X internal SD sudah selesai untuk langkah selanjutnya kita pilih file manager kita pilih SD card pilih folder Android pilih folder obb nah disini untuk obb yang sudah kita ganti nama tadi sekarang kita ganti nama jadi semula jadi tadi disini saya menambahkan nol maka sekarang kita hapus angka nolnya dan klik oke Hai disini sudah 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 sukses dan sudah dayaknya kita kembali kita pilih folder data kita cari juga com garena ya di sini ada kita langsung ganti nama jadi semula klik oke ke disini sudah selesai dan langkah selanjutnya kita bakalan coba buka gamenya Oke sebelum membuka gamenya kalian tahan game call of duty pilih app info atau kalian bisa langsung jadi pengaturan kalian pilih permisen atau izin di sini di bagian storage kalian pilih Allah atau izin kita kembali kemudian di bagian microphone kita juga pilih Allah atau izin jadi sudah ke izin semua untuk langkah selanjutnya kita langsung buka game call of duty nya apakah ada error atau cuman stak di hitam doang Oke disini sudah muncul logo Garena Oke disini kita coba tunggu sudah muncul logo timi juga Oke disini sudah muncul call of duty mobile ya waktu loading login getting versi info Oke apakah bakalan ngebaca obb dan data yang ada di SD card disini langsung muncul accept seperti ini Oke disini sudah muncul di HD resource download ya ada pilihan HD ada pilihan yang lebih HD lagi dayang HD resource ada yang low resolusi kita pilih yang low aja oke oke disini kayaknya langsung ngebaca data yang ada di SD card disini langsung muncul accept seperti ini ya tidak perlu download lagi dan disini tetap coba login dan untuk loginnya disini tidak ada login Google soalnya kalau jeng Google disini biasanya tidak bisa kita pilih check-in dengan Facebook aja bosku ya kita pilih lanjutkan disini masih proses login ya dan untuk login dengan Garena menurut saya pribadi bisa bosku ya Oke disini sudah login masih mau masuk ke dalam game ya ke home game oke ternyata disini bisa bosku ya bisa masuk ke dalam home game disini masih masih gelap masih ada kita langsung tap to continue aja kita pilih skip-skip aja kita pilih kembali Hai Oke disini kita coba cek di file manager ya kita pilih file manager yang kita cek di internal apakah masuk ke internal bosku ya kita pilih folder Android pilih folder obb disini untuk obb nya tidak ada kita pilih kom komp Garena kita pilih more pilih property disini untuk ukarnya itu 21 MB kita cek yang ada di SD card pilih folder Android pilih folder obb disini untuk obb nya masih ada kita pilih data kita cari com Garena di sini ada kita pilih more pilih properti di sini masih sama 1,24 busku jadi menurut saya pribadi masuknya itu ke SD card Oke di sini kita kembali ke dalam gamenya Hai Oke di sini kita coba main di salah satu mode aja bosku ya kita main di mode disini aja kita coba aja ya kita langsung pilih start Apakah bisa masuk ke dalam game disini masih Oh disini sudah dapat musuh bosku ya Oke disini kita coba percepat aja sampai masuk ke dalam gamenya bosku Oke ternyata disini bisa masuk ke dalam game ya dan menurut saya pribadi sih bisa-bisa aja cuman saya tidak merekomendasikan kalian pakai cara ini soalnya dikhawatirkan aja ya Garena CODM disini bisa mendeteksi akun kalian dengan pihak ketiga busku ya mungkin aja gitu Oke di sini kita main aja ya maaf tidak ada suara ingamnya Aduh mati Bos nggak bisa atau mati tuh Hai mampus kau ya Hai mampus mampus membel loading loading dobel 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 Aduh mati busku ya Oke busku mungkin segini aja untuk video kali ini ya kalian bisa coba sih busku ya buat eksperimen aja ya Oke dan thank you guys bye bye ya